Tadi hari ini nabrakan beruntun, hari ini korban banyak sekali. Masih ingat dengan kecelakaan tragis ini? 18 Juli 2022, sebuah terketanggi Pertamina mengalami remblong dan menabrak belasan kendaraan di Lampu Merah, Sibidici, Bubur. 10 orang meninggal dunia akibat kejadian ini. Munculah desakan dari berbagai pihak agar Lampu Merah itu ditutup, termasuk petisi ini. Hingga akhirnya Lampu Merah Sibidici dinonaktifkan. Perlu diketahui bahwa jalan dari arah Jakarta ke Cilengsi sebelum Lampu Merah ini adalah jalan menurun. Siaran pers Suma Spemkot Bekasi menjelaskan bahwa pengoperasian Lampu Merah itu adalah permintaan dari PT Ciputra Nugraha Internasional yang mengirimkan surat pada Dinas Perhubungan tanggal 13 Januari 2022. Kita bisa melihat dari Google Street View terima kasih.